Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anakku Apa kabarnya hari ini Semoga kita selalu sehat dan selalu Dalam lindungan Allah SWT Pada hari ini Seni budaya Kita akan membahas Tentang jenis fungsi dan unsur Seni teater Nusantara Oke ya, pengertian teater Teater berasal dari bahasa Yunani Teatron yang artinya tempat atau gedung pertunjukan Teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan Di depan orang banyak Seperti ketoprak, lodruk, wayang, sintern, jager, dagelan, sulap, akrobat, dan lain-lain Jenis-jenis teater Dibagi menjadi beberapa Yang pertama adalah teater tradisional Teater tradisional bersifat sederhana dan sangat kental dengan kesan ke daerahnya Dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah teater rakyat Ketoprak disini termasuk Ketoprak, lodruk, lendong, dan barong Yang berikutnya adalah teater klasik Teater klasik itu seperti wayang orang, wayang kulit, dan wayang gulai Berikutnya teater transisi Teater transisi ini sifat dan gunanya sudah dipengaruhi oleh teater barat Contohnya disini adalah komedi Stambul, Sandiwara, Dardanela, dan Srimulat Berikutnya adalah jenis teater yang kedua Yaitu teater konvensional Teater konvensional bersifat sederhana Tetap menonjolkan kesan manusiawi dan universal Hampir mirip dengan teater modern atau barat Namun lebih sederhana Berikutnya teater modern Teater modern ini sangat dipengaruhi oleh teater barat Yang termasuk disini adalah teater kontemporer Bersifat kekinian Lebih mengutamakan kesan dan sensasi daripada kewajiban adegan Contoh monolog Contoh berikutnya yaitu film Film merupakan seni teater yang disajikan dalam bentuk yang lebih kompleks dan sempurna Tentang adegan dan lain-lain ya Cerita, tema, dan lain-lain Oke sekarang tentang fungsi seni teater Fungsi teater disini sebagai sarana upacara Yang berikutnya adalah teater sebagai media ekspresi Media ekspresi bagaimana kita bisa mengekspresikan Kemampuan Acting kita Kemampuan cara menulis Naskah kita Seperti itu ya Seberikutnya adalah teater sebagai media hiburan Teater sebagai media hiburan itu adalah Dengan adanya teater Dengan adanya kalian menonton teater Kalian akan merasa terhibur Jadi aktor-aktor tersebut Menghibur kita Jadi Misalkan dikala kita sedang sedih melihat Sri Mulat Ya akhirnya bisa fresh lagi Yang terakhir adalah teater sebagai media pendidikan Di sini Kita menyajikan Sutradara menyajikan Naskah bagaimana memberikan Pendidikan Terutama pendidikan karakter ya Kalau untuk di sesuai ya Teater ada teater Budi pekerti Ya itu teater yang Menitik beratkan pada Karakter pendidikan karakter bagi sesuai Berikutnya adalah unsur-unsur Pembentuk seni teater Yang pertama adalah naskah Apa naskah itu? Naskah adalah karangan yang berisi Sebuah kisah dengan nama-nama tokoh Dan dialog yang diusapkan Ya hal-hal yang terdapat dalam naskah Yang pertama adalah tema Tema bisa tema tentang kepahlawanan Heroik Tema tentang Sosial budaya Tema tentang kehidupan sehari-hari Dan lain sebagainya Terus isu itu ada plot Ya karakter Dialog Bahasa Ide dan pesan yang disampaikan Dan setting atau latar belakang Dimana Teater tersebut Dilaksanakan Berikutnya adalah pemain atau pemeran Ada empat macam Yang pertama adalah tokoh protagonis Tokoh protagonis itu apa? Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama Yang berperan Dengan karakter yang positif Ya Contohnya kalau di cerita Apa itu? Mahabharata Tokoh protagonisnya adalah Pendowo Pandawa Lima Terus berikutnya adalah Tokoh antagonis Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang Berlawanan dengan protagonis Yang banyak memberikan intrik-intrik Ya kalau di cerita Mahabharata Tokoh antagonisnya itu sengkuni Ya Terus tokoh Tritagonis Tokoh tritagonis ini adalah penengah Penengah antara tokoh protagonis dan antagonis Jadi posisinya Kalau misalkan di sini Di tokoh Apa di cerita Mahabharata Di sini sebagai penengah itu bisa Bisa ini Apa itu? Begawan-begawan itu Ya Bisma itu sebagai tokoh Tritagonis Terus berikutnya adalah tokoh-tokoh Pembantu Tokoh-tokoh pembantu di sini adalah Tokoh-tokoh yang membantu Sehingga pelaksanaan Dari keseluruhan adegan Dari teater tersebut bisa terlaksana Yang berikutnya adalah sutradara Siapakah sutradara itu? Sutradara adalah orang yang menyeleksi Bisa memilih dan mempelajari Naskah yang akan dipentaskan Terus berikutnya Memilih dan menentukan Pemeran pertunjukan Pemeran yang ditentukan Pemeran utama Atau pemeran Tokoh antagonis Tokoh protagonis Jadi ditentukan Dari segi karakter Yang berikutnya adalah Menciptakan aspek-aspek laku Atau acting yang kreatif Dan lain sebagainya Jadi peran sutradara di sini adalah Sangat utama Sangat penting sekali ya Anak-anakku sekalian Di dalam sebuah Pertunjukan seni teater Yang berikutnya adalah Properti Properti itu ada dua Properti Yang fungsional Fungsional maksudnya di sini adalah Misalkan gadget HP Ya Naskah bisa kita Save di situ Bisa kita lihat dari situ Terus Properti yang berikutnya Berupa benda-benda Atau alat-alat apapun Yang mendukung Tentang teater tersebut Misalkan properti Ada meja Kursi Terus Peralatan yang lainnya Ya Mikrofon Dan lain sebagainya Yang bisa mendukung Terlaksananya Petunjukan teater tersebut Termasuk lampu Setting lampu Itu juga termasuk Salah satu properti Terus yang terakhir Ada penonton Penonton tidak Kalah pentingnya Dengan yang lainnya Ada pemain Ada sutradara Ada properti Tapi kalau tidak ada penonton Kegiatan teater Seni teater tersebut Tidak akan bisa Berjalan Dengan baik Jadi tidak ada yang bisa Mengapresiasi Kalau sekarang Jamannya online Anak-anak biasanya Melakukan Sebuah Pembelajaran Dilanjutkan Dengan mengikuti Sebuah lomba monolog Ya Melalui Online ya Dan itu nanti Bisa dilihat Ya Berapa banyak view Yang didapatkannya Dari situ Untuk tugas Ya Tugas Seni teater hari ini Adalah Silahkan kalian Membuat naskah singkat Tentang kekagumanmu Kepada sosok Ayah dan ibu kalian Paham ya Jadi Contohnya seperti ini Nah Jadi Ayah dan ibu Adalah sosok Yang sangat membanggakan Bagi saya Lewat beliau Lewat kasih sayang beliau Lewat pengorbanan beliau Lewat ceripayah beliau Tidak pernah Kenal Mengasuh Saya Dari kecil Sampai dengan sekarang Sehingga bisa Mendapatkan sebuah Arti nilai-nilai kehidupan Itu salah satu contoh Dan Disertai dengan ekspektasi Ekspektasi Harapan apa Yang ingin kamu Sampaikan Harapan apa yang Sudah kamu peroleh Mulai dari Kecil Sampai dengan sekarang Ya Yang akan kalian berikan Kepada ayah dan ibu kalian Oke Itu aja Silahkan tugasnya Di upload Ditaruh nasi nau Ya Dikerjakan dengan baik Terus bagi anak-anakku Yang belum mengerjakan tugas Mohon Dikerjakan semampunya Oke Terima kasih Mudah-mudahan Allah segera mengangkat Wabah ini Dan kita bisa melakukan Kegiatan KPM Tata muka Di sekolah Sehingga pendidikan karakter Kepada siswa Siswi SMKTJP Akan dapat Terlaksana Dan dapat Memaksimalkan Hasil Yang akan kita Yang akan kita berikan Kepada Dunia pendidikan Terima kasih Bunika Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih